Sekarang kita lanjut lagi untuk video selanjutnya teman-teman Karena tadi sebelumnya sudah kita berikan tutorial Cara pengecekan sepul di motor CB Menggunakan multaster ini Kita menggunakan booster atau sumber suara Dan tadi sudah kita tutorialkan Nah sekarang kita menggunakan aki Apabila teman-teman tidak memiliki alat seperti ini Kalian bisa menggunakan aki Untuk mengecek apakah sepul kalian itu bocor ke ground Error, rusak atau tidak ya teman-teman Caranya sangat mudah sekali Jadi pertama yang harus kita siapkan adalah aki Aki ya dalam kondisi masih bagus ya Nah kemudian kita persiapkan kabel seperti ini Nah tujuannya kabel ini nanti Itu akan kita pakai Untuk menempel ke salah satu kabel sepul ini teman-teman Itu bisa dari kutub negatif Bisa juga dari kutub positif Nah ini kita tempel di kutub positif saja Nah jadi seperti ini teman-teman Oke mas, mas mekanik Nah itu ya kita tempel di salah satu kabel sepul Nanti akan kita tes satu persatu Akan kita urutkan Nah alat selanjutnya yang kita pakai adalah tes pen Tes pen sen ini ya teman-teman Nah ini tes pen sen Nah ini ya untuk arus positifnya Kita tempel ke salah satu kabel sepul Kita urutkan saja ya biar enak Nih bisa dilihat Nah itu ya Ini paling bawah sendiri Oke kita tempel ke sini Nah sekarang kita cek Seandainya lampu ini nanti akan kita tempel ke masa sini Masa aki Dan satu lagi ke masa lampu Bukan ke masa lampu Ke masa bodi atau ke masa rangka Seandainya lampu nanti hidup Berarti bertanda sepul ini Nge-ground Atau kongselet Atau kebakar Atau juga dia menempel ke masa Alias rusak Kita cek Nah ini Kita tempel Tapi sebelum kita tempel Untuk meyakinkan Nih bisa kita tes Tuh lampu hidup ya Ini nih Ya awas Nah itu ya lampu hidup ya Tuh lampu hidup Nah sekarang kita tes ke masa bodi Seandainya lampu ini hidup Berarti tanda Sepul ini mengalami permasalahan Bisa kita cek Ini kita tempel Tuh ya Kita tempel Lampunya tidak hidup Berarti tandanya Sepul salah satu bagus Sekarang kita geser Ke sepul yang bagian tengah Nah sama Kita tes dahulu Hidup Nyambung Sekarang kita tempel ke masa Tuh Tidak hidup Tandanya Sepul tidak nge-ground Ke masa Untuk satunya lagi Untuk satunya lagi Tes lagi Hidup Kita tempel ke masa Nah ini Sepul Atau sen Tidak hidup Berarti pertanda Sepul ini Dalam kondisi bagus Apabila Dalam kondisi rusak Lampu ini Harusnya hidup ya Teman-teman Kalau seandainya Kabel sepulnya ini Atau sepulnya itu Dia nge-ground ke masa Nah karena ini Sudah kita tes Menggunakan aki Lampu tidak hidup Itu pertanda Sepul dalam kondisi Bagus Dan seandainya Kalau sepul itu rusak Itu kebalikannya Teman-teman Oke Semoga info sikat ini Bermanfaat Untuk kita semua Saya ucapkan terima kasih banyak